Satu persatu anak penderita kanker yang dirawat di ruang hematologi-onkologi tulip kelas 3 RSUD Banjarmasin disambingi hajah situasilah Ketua Yasan Kanker Indonesia atau EKI Kota Banjarmasin beserta jajaran. Kedatang rombongan EKI Banjarmasin memberikan bantuan berupa santunan donasi dan bingkisan kepada penderita kanker yang memang berasal dari keluarga Tamampu. Selain memberikan bantuan, Ketua EKI juga menyempatkan untuk berdiskusi terkait layanan yang diberikan rumah sakit bagi para penderita kanker, khususnya yang dirawat di bangsal kelas 3. Hasilnya, beberapa pasien yang dirawat mengaku sempat harus mengantri untuk bisa mendapatkan layanan rawat karena keterbatasan tempat tidur dan ruang di rumah sakit bahkan ada yang harus menunggu hingga 6 bulan. Hal itu pun juga diakui pihak rumah sakit menanggapi hal ini, EKI Banjarmasin mendorong agar rumah sakit milik pemerintah ini meningkatkan kapasitas ruang di bangsal kelas 3 menyusul pasien yang berobat bukan hanya dari Banjarmasin, melainkan dari luar kalsal. Kunjungan ke pasien hari ini, Bu, dalam rangka apa, Bu? Ya, ini dalam rangka kita memperingati, Bu, Yayasan Kanker Indonesia yang ke-45, ya. Jadi kami dari Yayasan Kanker Indonesia Kata Banjarmasin, pada hari ini menyalurkan bantuan kepada pasien yang ada di bangsal di rumah sakit, di rumah sakit yang ada. Selain itu juga kami tadi menyeluruhkan bantuan untuk warga penderita kanker yang tergolong tidak mampu. Jadi dalam beberapa hari ini kami membuka hotline untuk masyarakat melaporkan jika ada warga penderita kanker yang tergolong tidak mampu oleh syarat itu insya Allah kami akan menyalurkan sumbangan dari para donagut. Mudah-mudahan di tengah kondisi pandemi COVID sekaligus sekarang juga dalam kaya kita bersama-sama sedang di dalam bulan Ramadhan. Bantuan yang sedikit kami sambungkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka yang saat ini sedang didapatkan ujian bagi penderita kanker atau anggota keluarganya ada yang menjadi pencerita kanker. Alhamdulillah senang banget sedikit membuat kami terhibur dalam ibadah puasa begini kan kita merawat anak. Alhamdulillah dikunjungi oleh ibu, luar biasa perasaan kami. Dapat dukungan semangat. Ini sudah lama bu anaknya di sini bu dirawatnya? Sudah jalan di sembilan bulan. Alhamdulillah sudah melihat bu ya? Ini meringankan enggak bu dengan adanya bantuan seperti ini juga bu? Luar biasa. Sementara santuna mereka berikan dalam rangka HUD ke-45K ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban penderita dan keluarga. Untuk menghibur anak-anak penderita kanker, YKI Banjermasin juga menghadirkan pesulap cilik. Sebelum menyambangi para penderita kanker di rumah sakit, YKI Banjermasin juga sempat menyambangi penyintas kanker yang berada di Sungai Andai.